Pemirsa Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Bantuan kemanusiaan dari Indonesia mendarat di landasan Pacu Bandara Internasional Jackson, Port Mores, by Papua New Guinea pada pagi ini. Bantuan kemanusiaan senilai 17,5 miliar rupiah itu dilepas Presiden Joko Widodo dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin kemarin. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Su Haryanto, sebagai perwakilan pemerintah Indonesia mengantarkan langsung bantuan kemanusiaan dan memastikan bahwa dukungan internasional yang dibawa telah tiba, kemudian diserah terimakan dalam kondisi baik. Setibanya di Port Mores, by pihak otoritas Bandara Internasional Jackson membokar isi pesawat kargo yang membawa bantuan kemanusiaan disaksikan Menteri Luar Negeri Papua New Guinea Justin Tekachenko bersama dengan otoritas terkait lainnya. Bantuan yang diberikan dengan total 80,5 ton tersebut terdiri dari tenda, obat-obatan, peralatan kebersihan dan memasak, sebako, makanan siap saji, dan air mineral, serta keperluan lainnya. Upacara serah terima bantuan kemudian dilaksanakan di ruang VIP Bandara Jackson. Komitmen Indonesia terkait bantuan kemanusiaan ini tidak melihat faktor politik, batas negara, tapi ketika warga negara-negara lain sebagai manusia dia mengalami kesulitan Indonesia dengan segala kemampuan yang ada kita akan memberikan bantuan. Seperti itu. Pemerintah mengonfirmasi hingga saat ini jumlah korban tanah longsor di Provinsi Engga, Papua, Nugini tercatat sekitar 670 orang dan 1.250 warga mengungsi. Otoritas Papua, Nugini sebelumnya melaporkan 2.000 orang dikhawatirkan menjadi korban bencana tanah longsor yang terjadi pada Jumat 24 Mei lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.